Intro Halo assalamualaikum wr. wb Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku Di video kali ini aku mau share lagi ya Kegiatan harian aku Ini aku habis mandi Mau pake sunscreen dulu Sebenernya biarpun Aku gak keluar rumah ya Gak ada kegiatan keluar rumah Aku itu tetep pake sunscreen ya Jadi aku tuh gak terjemput Abel Karena Abel itu kadaruloh Kena virus gondongan Jadi memang di TK Abel itu Lagi banyak yang kena gondongan ya Dan itu karena virus kan Virus itu susah banget dihindarin Biarpun udah pake masker Anak-anaknya tetep aja Yang namanya virus itu kena ke siapa aja Jadinya hari minggu Malem itu aku liat kok Abel kok kayaknya Eh sorry Sabtu ya Sabtu sore Sabtu sore itu Abel itu kayak Aku liat pipinya itu kok kayak bengkak gitu ya Kayak beda aja lah dari biasanya Dan ternyata aku liat lagi Ternyata bener ya Gondongan gitu Alhamdulillahnya Abel sih gak ada demam Cuman sakit aja Cuman sakit aja Nyeri aja gitu Jadi aku cuman kasih anti nyeri aja ke Abel Karena emang pas rasa sakitnya itu Pas mau makan ya Pas lagi makan Terus lagi ngunya Itu sakit gitu di bagian yang bengkaknya itu pipinya Ini aku habis beli telur di Astro Astro itu andalan aku banget ya Kalau lagi males keluar rumah Padahal cuman ke warung aja rasanya tuh mager banget Aku selalu belinya di Astro Karena dia free ongkir juga ya Tapi ada minimal paymentnya sih Ada minimal pembelian gitu Ini aku beli telur Terus sama roti Karena Abel minta roti Ini roti Astro juga empuk banget deh Aku kan udah dua kali beli ya Pas pertama kali beli tuh kayak Ini tuh lembut banget rotinya Namanya milk bread Kalau gak salah Dia tuh ada dua macem kan Yang milk bread sama yang cloud bread Kalau gak salah deh Nah yang milk bread ini tuh enak banget Wangi Terus roti tuh lembut banget Dia tuh kayak roti kupas gitu ya Bener deh lembut banget Temen-temen udah ada yang pernah nyobain belum Rotinya Astro nih ya Milk bread ini Ini lembut banget Aku suka banget Nah ini aku mau sarapan dulu ya Jadi ini tuh kegiatan aku dari pagi Aku mesen Astro itu Tadi tuh sekitar jam 7 ya Gak nyampe 20 menit Udah sampe Karena aku tuh pake pengiriman yang cuma 15 menit aja Pokoknya cepet banget deh Gak nyampe setengah jam Astro tuh ya Udah nyampe ke rumah Ini aku tuh sarapan pagi Bekas makan anak-anak aja ya Karena sejauh ini aku tuh Kalo sarapan pagi itu Udah gak pernah yang banyak banget gitu Udah gak pernah Udah jarang banget Malah Kadang-kadang tuh Cuman makan pisang aja Atau ngabisin makanan anak-anak aja Kayak gini Tadi tuh aku makan bubur ayam ya Karena Abel kan lagi sakit tuh pipiknya Jadi dia minta bubur ayam Terus gak habis Abi juga gak habis bubur ayamnya Ya udah aku jadiin satu Terus aku makan deh Tapi kadang-kadang juga Aku sarapan kok Maksudnya Udah Bukan yang setiap hari Harus sarapan gitu loh Enggak Kalo dulu kan aku emang Selalu sarapan gitu Tapi kalo sekarang tuh lebih fleksibel aja sih Kadang sarapan kadang enggak Kalo misalnya lagi pengen sarapan Lagi pengen makan nasi uduk ya aku beli Kalo lagi pengen lantong sayur ya aku beli gitu ya Jadi gak harus sarapan aja sih Yang penting perutnya diisi Kalo misalnya lagi gak kepengen apa-apa ya Aku rebus telur aja Pokoknya fleksibel lah sekarang kalo pagi-pagi ya Kalo dulu itu kan Aku tuh pagi-pagi itu harus makan berat gitu ya Harus diisi nasi Kalo gak diisi nasi tuh perut aku kayak perih banget gitu Tapi aku ngerasa Aku tuh kalo makan berat pagi-pagi Itu tuh jadi cepet ngantuk Jadi malah males ngapa-ngapain gitu loh Bukannya males banget Jadi kayak mager Jadi ngantuk gitu ya Makanya aku ngerasa Kok kayak kurang sehat nih begini Makanya aku mencoba untuk kalo pagi itu Sarapan tuh kayak telur rebus aja Atau dicampur pake salad Pake dada ayam gitu ya Pokoknya yang lebih sehat lah kalo pagi-pagi Dan awal-awal memang berat Karena perut aku belum terbiasa dengan itu Jadinya masih penyesuaian Perut aku tuh cepet lapernya Terus juga suka perih gitu Tapi Alhamdulillah sekarang Sudah terbiasa ya Kalo pagi tuh aku cuman makan telur rebus Pake salad gitu Udah enak lah ya Perut aku udah gak beri Gak cepet lapernya Lapernya itu tetep Seperti awal Kayak jam setengah 12 tuh udah harus makan gitu ya Jadi lebih enak lah intinya sekarang Lebih fleksibel Jam makan paginya juga gak terpaku Harus jam 8 atau jam 7 gitu ya Diisi jam 9 atau setengah 10 tuh masih oke gitu perutnya Gak perih Terus gak yang Pokoknya gak Gak ngambekan lah perutnya Ini aku habis Nunci piring ya Udah beres Sekarang aku mau lanjut Mandiin anak-anak Biar seger Tadi anak-anak juga habis berjemur Cuman aku gak videoin Aku tadi habis ngecas HP Biar bisa lanjut Nge-tag video Karena aku semalam itu lupa Ngecas HP ya Ketiduran Jadi tadi pas berjemur Aku lanjut ngecas HP Nah ini aku udah mandiin Anak-anak ya Udah rapi Udah wangi Ini Abi juga udah Aku pakein baju duluan Abi tuh selalu Aku pakein pampers Sama kaos duluan Karena dia itu Kadang-kadang suka kabur-kaburan ya Jadi selagi mau dipakein Aku langsung pakein Karena kalo di ntar-ntar Itu Abi tuh suka kabur-kaburan gitu Bayangin aja Belum pake baju Dia udah main sepeda-sepedahan gitu kan Keliling-keliling rumah gitu Kayak Ya ampun enak susah banget Dikejar-kejar Dia makin lari-lari Terus kadang-kadang teriak-teriak Jadi tadi pas Pas dia minta dipakein baju duluan Kayak aku langsung gercep pakein gitu ya Jadi mumpung dia tuh lagi mau dipakein Lanjut Ini aku mau pakein Abel hair lotion Jadi memang hair lotion ini tuh Udah Abel pake tuh udah lama Ini aku udah purchase berapa kali ya Karena emang cocok ya di Abel Jadi sekarang itu Abel Kalau aku perhatiin Kalau misalnya lagi dikuncir Itu banyak banget anak rambutnya yang di atas Terus bagian samping Samping tuh banyak banget yang numbuh Jadi emang harus dirajinin banget ya Keliatannya itu nanti sebulan kemudian Jadi bukan yang instan gitu Karena aku ngerasain kok ini cocok banget buat Abel ya Nah ini sekalian playmatnya Mau aku vakum-vakum dulu Karena aku mau gelar bed cover disini Buat Abel Biar bisa tidur-tiduran ya Kalau di sofa tuh kadang-kadang Abel suka kurang leluasa Jadi biar Abelnya bisa istirahat disini Bisa tidur-tiduran Ini playmatnya aku gelar pake bed cover aja kayak gini ya Jadi memang pemakaian hair lotion itu harus bener-bener rutin dan konsisten ya Jangan belentang-bentang Jangan bentar pake bentar enggak Pokoknya harus bener-bener dipake rutin setiap habis keramas Jadi ya keliatan hasilnya Bukan hasil yang instan yang berapa hari pake langsung numbuh gitu enggak Jadi harus bener-bener rutinin tiap hari Pokoknya tiap keramas itu pake Eh tiap habis keramas itu habis keramas itu pake ya Kalau mau lebih bagus lagi pakein candle nut oil Abel itu aku pakein candle nut oil itu seminggu Tiga kali atau dua kali itu sebelum keramas Jadi sebelum keramas pake candle nut oil Didiemin gitu ya sejam dua jam Habis itu keramas gitu keramas sampe bersih Karena itu kan berminyak banget ya Udah gitu bau-baunya kurang enak kalau menurut aku ya Karena aku pake merek yang bau candle nutnya itu masih berasa Bukan yang wangi-wangi gitu Jadi harus bersih banget gitu dibilasnya Nah abis itu habis keramas baru udah dipakein hair lotion Itu harus bener-bener rutin dan konsisten gitu ya Jangan belentang-belentang gitu Kalau mau hasilnya maksimal Nah ini aku habis kasih susu ke anak-anak Sebelum beraktivitas lagi Kayaknya udah tenang gitu ya Kalau misalnya anak-anakku udah minum susu gitu Nah ini aku juga ngepel tipis-tipis aja Tadi tuh aku habis sapuin sebentar Karena tadi ada remahan berjatuhan gitu di lantai Jadi langsung aku pel aja supaya keset gitu Karena lantai aku tuh sering banget lengket ya Biasalah bocil-bocil ini ya Jadi sekalian aku pel aja tipis-tipis Setelah ini aku mau lanjut masak opor telur Tadi telurnya di awal udah aku rebus ya Jadi sekarang udah mateng Tinggal ngeblender bumbunya aja Bumbu opor sih bumbu pada umumnya aja ya Aku bumbunya bikin sendiri Nggak pake bumbu instan Karena biasanya kemarin-kemarin Aku campur atau pake bumbu instan aja Tapi sekarang ini aku lebih sering Bikin bumbunya itu bikin sendiri aja Karena cuma bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit gitu aja Terus di blender udah ya Aku tuh kalo opor tuh lebih suka opor kuning ya Kan ada tuh temen-temen yang suka juga sama opornya tuh yang tanpa kunyit ya Yang opor putih ya Cuman kalo aku lebih suka yang kuning Jadi aku tambahin kunyit Nah ini telurnya lagi aku kupas-kupas Ini PR banget ya ngupas telur Biasanya ini tugasnya Abel Cuman tadi Abel tuh nggak mau ngupasin Karena dia maunya nonton TV aja Lagi pengen istirahat Jadinya yaudah aku aja yang ngupasin Ini tuh soalnya telurnya aku bikinnya banyak ya Karena buat makan sekalian sama sore Makan malam ya Udah gitu Abel sama Abi itu ya Makan telurnya itu kan kadang-kadang berdua itu tiga Kadang-kadang empat gitu ya Jadi aku bikinnya ya lumayan banyak Kalo aku satu juga udah cukup sih Sekarang Abel tuh suka ya sama opor telur Cuman Abel itu lebih suka sama opor telur dibanding opor ayam Makanya requestnya itu bilang tanpa ayam Maunya pake telur aja gitu ya Padahal kalo pake ayam tuh kan enak ya Karena kan nanti ada kaldonya gitu lebih gurih ya Cuman yaudah deh pake telur aja Biasanya kan pake tahu ya mam Opor telur tahu Cuman aku gak suka kalo tahu di opor gitu Jadi yaudah cuman telur tok gitu aja Karena aku tuh kalo masak ya gitu ya Sesuai request anak-anak aja Jadi biar aku bisa makan Anak-anak juga bisa makan Kalo aku kan bisa ditambahin sambal gitu ya Sekarang tuh aku lagi di fase bingung banget Memasak apa ya mam Kadang-kadang tuh aku tuh saking bingungnya Kayak yaudahlah ikut menu anak-anak aja Kayak cuman ikan goreng Soap ayam Jadi gak masak dobel-dobel gitu loh Tapi kalo akunya lagi rajin Terus lagi kepengen masak apa Eh lagi kepengen makan apa Yaudah aku masak Menu berapa menu gitu ya Makanya sekarang-sekarang ini Aku tuh lebih suka masak yang simple-simple aja ya Tapi emang masakan aku kan Semua simple-simple ya Gak pernah yang ribet-ribet ya kan Tapi kayak yang lebih sat-set aja sih sekarang Kayak tempe orek, telur dadar Tumis-cumis asin Tongkol tumis Kayak gitu-gitu aja yang sat-set lah ya Oke ini apor telurnya udah jadi Udah mateng Aku tinggal bikin sambal aja deh Tapi aku mau duduk dulu Mau istirahat Karena di dapur itu gerah banget Masya Allah Jadi berasa banget Lelahnya ya Kalau gerah itu Makanya aku mau ngadem dulu Mau minum dulu ya Mau duduk dulu nih Sama anak-anak Mau bercanda-bercanda dulu Oke deh Sampai disini dulu ya Video aku kali ini Terima kasih yang sudah menonton sampai habis Semoga terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya